Ada amalan dari Nabi, dianjurkan kita pagi dan suri, kalau kita kepingin selamat dari virus, dari apapun, virus corona, virus opo, dari gangguan ejin, dari gangguan apapun, Pagi dan suri, jangan lupa membaca, dibaca tiga kali, dibaca tiga kali, dibaca tiga kali, dibaca tiga kali, Pagi dan suri, tidak usah takut, jaga sholat lima waktu, jaga wudu, baca wirid ini, insya Allah sampai diselamatkan dari segala macam, virus, bukan cuma corona, yang lebih dahsat dari corona pun, insya Allah sampai diselamatkan oleh Allah SWT. Karena ini ada cerita, di dalam kitab sarah rotip, di dalam kitab sarah rotip ini ada cerita, Enten majikan, enten majikan, nikup diracun, ada majikan diracun, sama babunya, majikan diracun, sama babunya. Ada orang yang kerja di rumahnya, itu diminta tolong, sama orang tolong, itu jeragan muiku racunan. Itu dalam kitab sarah rotip. Akhirnya, makanan dan minumnya setiap hari dicampur racun. Masya Allah, setiap hari dicampur racun, sampai beberapa hari, kok gak ngefek, gak ada pengaruh, gak ada pengaruh, sedikit pun gak ada pengaruh. Masya Allah, heran ini, babunya bengong, khodamnya ini bengong. Ini jeragan kuiki, tak racun, majikan kuik, tak racun, bendino, setiap hari, saya racun, kok gak ngefek, kok gak ada pengaruh. Yang diharap, ya mati. Jenengi racun, terus namanya racun. Akhirnya, dapat beberapa hari, lebih dari satu minggu, racun itu dimasukkan ke makanannya, gak pengaruh. Akhirnya, tanya itu pegawainya. Budaknya itu tanya. Wahai Tuhan, Sampean ini dari bangsa manusia atau dari bangsa yang lain? Ajintah atau yang lainnya? Sampean dari bangsa jin atau yang lain? Apakah sampean manusia? Heran ini majikannya. Tanya sama? Babu neneku, sama khodamnya. Loh, emangnya kenapa? Kan kamu sudah lama kerja di sini. Kan kamu sudah tahu, aku ini majikanmu. Manusia. Kok baru sekarang tanya? Sampean ini manusia atau makhluk yang lain? Saya manusia, saya bukan jin, saya bukan malaikat. Terus kenapa katanya? Enggak Tuhan. Saya ini diperintah orang untuk ngasih racun di makanannya Sampean. Masya Allah. Terus kenapa? Herannya beberapa hari saya kasih racun kepada Sampean. Sampean kok tidak ada pengaruh? Tidak apa-apa. Tidak mati, tidak sakit perut, tidak pengaruh apa-apa. Oh ternyata itu yang jadi masalah. Iya, memang saya mengamalkan wirid yang diajarkan oleh Nabi SAW. Apa wirid itu? Tanya dia, apa wirid itu? Ini majikannya mengatakan kepada khuddamnya. Saya setiap pagi dan sore membaca Pagi, tiga kali, malam tiga kali. Karena apa kata Nabi? Barang siapa yang membaca Maka tidak akan membahayakan sesuatu apapun bagi orang tersebut. Oleh karena itu, kita jangan takut sama virus apapun. Ini amalan dari Nabi. Kalau Sampean, percaya apa tidak? Yakin apa tidak? Itu tergantung keimanan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau Sampean percaya, aman. Tidak akan ada virus ini, virus ini, virus ini. Apapun akan dijaga oleh Allah SWT. Jangan lupa, baca apa? Bismillahirrahmanirrahim.